Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijinkan dalam kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan terkait berita-berita yang beredar dalam beberapa hari ini Jakarta tidak merencanakan penerapan kebijakan lockdown di akhir pekan Berita tentang kebijakan lockdown itu adalah wacana yang berkembang di masyarakat dan media Tapi kami tidak di dalam posisi mempertimbangkan apalagi menetapkan bahwa akan ada lockdown di akhir pekan di Jakarta Itu tidak benar Saat ini kami masih terus menjalankan kebijakan PSBB seperti arahan PPKM pemerintah pusat Yang akan kembali diperpanjang Kita akan memastikan bahwa implementasi di lapangan berjalan dengan baik dan tertib Dan pembatasan kegiatan serta segala protokol kesehatan yang berlaku di dalamnya Harus kita jalankan secara bersama-sama secara tertib setiap saat Bukan hanya di akhir pekan bukan hanya di malam hari Karena virusnya tidak kenal waktu dan bisa menyebar terus menerus lewat siapapun juga Maka saya ingatkan kembali kepada kita semua Pentingnya menjaga 3M Terus memakai masker Terus menjaga jarak Sering-sering mencuci tangan Dan atas kesadaran sendiri Berdiam di rumah saja Bila tidak ada keperluan yang mendesak Tidak ada keperluan yang mendasar Di sisi lain kami Di sisi pemerintah Kita akan terus Bekerja keras meningkatkan 3T Kapasitas testing dan kegiatan testing Kapasitas tracing dan kegiatan tracing Kemudian kapasitas Fasilitas kesehatan Treatment Dan isolasi Untuk memastikan bahwa siapapun yang terpapar Bisa recover dengan cepat kembali sehat Ada satu hal yang saya perlu juga sampaikan disini Bahwa setiap selesai akhir pekan yang panjang Masa liburan Kasus covid selalu naik Pada periode 1-2 minggu Sesudah liburan itu Pekan depan Kita akan ada akhir pekan panjang Prayan Imlek Karena itu saya menghimbau kepada kita semua Untuk memilih berada di rumah Berada di Jakarta Tidak bepergian keluar kota Tidak berlama-lama dalam mobil berjam-jam Yang menyebabkan potensi penularan Antara anggota keluarga yang sangat tinggi Dan tahan diri Untuk tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian Intinya adalah Sebisanya di rumah saja Sebisanya terus kita menjauhi Aktivitas-aktivitas yang banyak orang Dan hanya bepergian Bila ada kebutuhan yang mendasar dan mendesak Ini penting untuk apa? Untuk mendelindungi diri kita sendiri Saya mengingatkan ini Karena kita semua menyadari Bahwa pandemi ini masih ada Dan kita semua berpotensi terpapar Bila ada aktivitas interaksi yang tinggi Karena itu Saya sampaikan pesan untuk melindungi Anda Melindungi keluarga Anda Melindungi lingkungan Anda Dan melindungi kita semua Insya Allah Kita bisa segera terbebas Sekali lagi Klarifikasi ini saya berikan Bahwa tidak ada rencana lockdown Di akhir pekan di DKI Jakarta Dan mari jaga diri Mari jaga lingkungan kita Insya Allah Kita semua Selalu dilindungi Demikian penjelasan dari saya Terima kasih Semoga Allah SWT Merahmati kota Jakarta Dan melindungi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya